Hai Assalamualaikum ketemu dengan video saya Mas Pat kali ini agak berbeda upload videonya karena kita akan memberikan suatu pengalaman yang mestinya kemungkinan kalian juga mungkin akan mengalaminya karena ini temanya berbagi ilmu dan juga pengalaman nah disini saya mengalami yang namanya mobil yang ada di rumah pertama itu mobil pribadi itu ada tikusnya makanya disini saya akan cari solusinya yang pertama itu saya bongkar seluruhnya bodi-bodi mobil karena sempat saya bongkar sedikit itu sudah ditempatin tikus dan juga bodi mobilnya itu bagian dalam itu terlubangi oleh tikus dan disini saya putuskan bersama Bang Tigor untuk ke bengkel mobil membongkar semua bodi interiornya mobil dikeluarkan dan mencari tikus tersebut dan untuk perjalanannya ke bengkelnya itu nanti di vlognya Bang Tigor bisa kalian lihat di saya taruh linknya di kolom deskripsi bisa kalian lihat disitu perjalanan kita dari bengkel pertama sampai ketiga ke seluruhnya apa lihat saja dan disini setelah hari ini setelah paginya setelah kita ke bengkel dan dibongkar semua tikusnya sudah keluar dan khawatirnya kita itu nanti tikusnya akan kembali lagi dan diberikan solusi oleh mekaniknya dari bengkel kita gunakan kapur barus itu dilembutkan dan dikasih minyak sayur untuk ditaburkan di bagian bawah di kaki-kakinya mobil supaya karena kan tikus naiknya lewat kaki-kaki mobil atau kalau enggak di ban mobilnya makanya disitu disuruh kita memberikan kapur barus oke kapur barusnya itu diapakan di sini saya lembutkan disuruh menghancurkan kapur barus yang besar segini sekitar segini yang warna-warni itu biasanya baunya itu menyengat nah disini saya disuruh menghancurkannya saya gunakan botol bekas air mineral saya gunting dan bagian bawahnya seperti ini saya lembut saya hancurkan kemudian disuruh kita campur dengan minyak sayur terus kita tebar di bagian kaki-kaki mobil atau dibanding bagian bawah mobil tempat biasa kita parkir di rumah atau kalau enggak di bagasi dan disini sudah saya sudah saya hancurkan setelah di hancurkan nanti kita campur minyak sayur seikutnya saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini saya menggunakan satu kapur barus yang besar itu perbandingannya dengan minyak sayurnya saya gunakan dua tutup botol tapi minyak sayur itu selera kalian dan juga untuk melembutkan untuk melembut atau menghancurkan kapur barusnya kalian juga selera jangan terlalu lembut juga gak apa-apa tapi saya disini menghancurkannya sedikit lebih lembut biar bisa maksimal pencampurannya dengan minyak dan tinggal kita taburkan atau kita oles-oles di bagian kaki-kaki mobil seperti di bagian ban dan juga bawah-bawah mobil lebih baiknya kalau kalian gunakan adonan seperti ini yang lebih banyak karena bisa menaburkan di seluruh bagian bawah mobil supaya tikus itu tidak mendekat ke mobil kita tinggal kita taburkan saja dan resep ini itu langsung dari mekaniknya jadi mungkin disini saya akan berbagi video dan juga pengalaman supaya kalian juga bisa antisipasi dengan masalah yang mungkin bisa menghampiri kalian semoga video ini juga bermanfaat buat kalian share juga ke teman-teman kalian yang mungkin mempunyai masalah seperti ini atau kalau mungkin juga kalian belum jelas dengan video saya bisa kalian tulis di kolom komentar atau juga bisa langsung DM ke Instagram saya akan saya tampakkan gimana jelasnya penaburannya itu penaburan untuk tabur barus yang dicampur dengan minyak sayur penampakannya akan seperti ini teman-teman bisa kalian lihat disitu kabur barus yang saya gunakan berwarna pink dan sedikit saya oleskan ke bagian fan juga untuk sebagai catatan ini juga yang terpenting jangan oleskan campuran minyak dan juga karbur barus ini ke telapak banyak karena ini minyak maka sifatnya licin jadi kalau untuk di jalan dikhawatirkan nanti kalian slip di jalan ya karena minyak itu licin jadi kalian oles-oleskan di bagian samping fan saja jangan di telapaknya dan yang terpenting itu kalian taburkan di sekitaran kaki-kaki mobil atau ban mobil dan saran saya karena saya rasa tadi satu kabur barus itu tidak cukup kalian bisa gunakan tiga atau sampai lima kabur barus supaya bisa menaburi seluruh bagian bawah mobil ini sedikit contoh saja saya taburkan di sekitaran ban karena memang kabur barusnya terbatas jadi saya gunakan satu kabur barus saran saya gunakan kabur barus yang banyak supaya bisa menyeluruh mengelilingi mobil kalian karena kabur barus itu memiliki bau yang menyengat wangi yang menyengat jadi seperti serangga dan juga tikus kemungkinan bisa kabur atau bisa tidak bisa naik ke mobil kalian karena kalau tikus sudah naik ke mobil waduh itu sangat parah untungnya disini kabel-kabel yang ada di dalam bodi mobil itu tidak sampai putus gara-gara dikerobotin sama tikus ya saran saya sih kalian harus lebih banyak membuatnya dan juga catatan terpenting jangan gunakan adonan ini atau minyak itu jangan dioleskan di telapak telapak ban mobilnya tapi bagian ban yang samping jangan di telapaknya karena nanti takutnya kalian slip waktu gunakan di jalan raya disini bisa kanan ya juga ini saya oleskan di sampingnya karena ini minyak makanya saya oles di sampingnya jangan sampai di telapak ban yang karena minyak memang sifatnya legit ini ya itulah sedikit video berbagi pengalaman berbagi ilmu dan juga pengalaman yang mungkin bisa membantu teman-teman bagikan ke teman kalian atau keluarga kalian yang memiliki masalah yang sama dan tentunya di video ini saya kasih pajak yaitu pajaknya like yang belum subscribe segera subscribe mungkin video-video selanjutnya akan bermanfaat bagi kalian karena konten ini adalah channelnya tentang berbagi ilmu dan juga pengalaman terima kasih sampai ketemu lagi wassalamualaikum selamat menikmati